Intro Haleluya Salam sehat Salam transformasi dan kemenangan Haleluya Sayang gak bisa lihat wajah yang penuh Semua tertutup Paling gak ketahuan Kalau lagi senyum matanya sipit Oke Saudara Saya ambil tema God is working Tuhan sedang bekerja Dari mana saya dapat? Dari kepompong Yang mau jadi kupu-kupu saudara Saudara sadar gak saudara Ketika Tuhan boleh berbicara Kepada kita tentang transformasi Dan kemenangan dan ilustrasi Yang diambil adalah kepompong Di dalam kepompong Dan kemudian kepompong Boleh menjadi kupu-kupu Apa yang kita lihat Di dalam kepompong? We don't know Apa yang terjadi di situ? We don't know Yang kita tahu transformasi Bukan karena kekuatan kita Tapi transformasi adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam kita Kita cuma bekerja sama dengan dia Yang meresponi Yang di dalam kepompong Kita gak tahu apa yang terjadi Tapi itu terjadi secara natural Kalau ditolong Justru dia gak hidup Jadi kita yang dalam kepompong ini Kita tahu Tuhan sedang bekerja Dia sedang bekerja Melakukan suatu transformasi Untuk kemudian kita melihat Sebagaimana apa yang dia lihat Kita berkata-kata Apa yang dia katakan Dan kita berpikir Sebagaimana dia berpikir Karena itu menjadikan kita lebih baik Betul? Nah saya mencoba untuk memahami Apa yang ada di dalam kepompong itu saudara Sebelum kita keluar jadi kupu-kupu Loh ada satu proses Betul? Transformasi adalah satu proses Kita gak tahu Apa yang di situ Tapi paling tidak Roh kudus akan membisikannya Apa yang terjadi di situ Oke sebelum ke sana Kita lihat dulu Transformasi Kita kembali dulu Apa itu transformasi saudara? Buka catatannya Haha Transformasi Transformasi adalah Perubahan Bentuk Sifat Cara berpikir Cara pandang Perubahan cara hidup Yang Signifikan Dari sebelumnya Dan Menjadi Lebih baik Oh belum muncul Oke disana Dan menjadi lebih baik Nah kalau saudara ingat pada minggu pertama Ada pertanyaan Mengapa orang sulit mengalami transformasi? Masih ingat gak? Yang kotba pasti ingat Mengapa orang sulit mengalami transformasi? Jawabannya Karena manusia punya hati yang bodoh Hati yang bodoh Atau Hati yang bebal Saya tambahkan Hati yang degil Betul? Nah hati yang degil itu sama dengan hati yang keras Jadi orang yang hatinya keras itu orang yang bodoh Di hadapan Allah Saya bukan yang mengulang Saya gak mau mengulang apa yang disampaikan Minggu pertama Tapi paling gak saudara Bisa mengingat dengan cara pandang yang sama Dengan kami semua Saudara Saya mengambil tentang Kenapa kita tidak bisa mengalami transformasi Adalah karena kita kerasati Sama sih Cuma bahasanya doang ya Bodoh dan kerasati Saudara saya ambil ini bukan karena Mau menyamakan Tapi saudara Perkara ini perkara yang Saya merasakan Ini memang harus kita Atau harus saya sampaikan Oleh karena Sebagaimana Lazimnya Ya sebagaimana lazimnya Memasuki tahun baru 2021 November Desember Adalah waktu saya untuk bertanya Tuhan kira-kira 2021 Tuhan mau ngapain Di dalam transformasi dan kemenangan ini That is Itu rutinitas saya Tiap tahun Jadi ada Ada kesempatan Me time dengan Tuhan Itu bagiannya saya Untuk saya bertanya Kira-kira 2021 Tuhan mau ngapain Apa yang Tuhan mau kerjakan Buat saya Dan ketika Tuhan berkata Saya Untuk saya Dan berlatih berlaku untuk jemaat Karena kata Tuhan berkata You Itu jamak You and you Nah Singkat cerita Ya karena waktu Singkat cerita Singkat cerita Saya dapatkan intinya Kekerasan hati Jadi ketika minggu pertama disampai dengan bodoh Hmm Saya bilang Bukan sekedar konfirmasi Saudara Tapi lebih daripada Konfirmasi Buat saya Senior pastor Berbicara Kebodohan Hati Pastor Berbicara Kekerasan hati Waduh way ya Sama ya Alkitab berkata Satu perkara Sah oleh karena Dua saksi Jadi dengar Baik-baik Saudara Ada suara profetik diantara kita Tuhan berkata Tuhan ingatkan Di dalam kepompong Dimana dia sedang bekerja Kekerasan hati Tuhan sedang kerjakan diantara kita Dia buat kita menjadi orang yang lembut hatinya Apa yang Tuhan kerjakan buat kita selama dalam kepompong Bagaimana kita dilembutkan hati kita Kita dibuat pintar oleh dia Kalau kita dibuat pintar oleh dia Siap-siap kita jadi orang bodoh di dunia Halo Kalau kita siap-siap dijadikan pintar oleh Tuhan Kita dijadikan bodoh oleh dunia Harus siap saudara Sadak Mesat Abednego Itu dikatakan bodoh Anda siap gak sih Dibilang bodoh Ini jaman sekarang loh saudara Ini jaman Apa nih Media Teknologi Orang di dalam gereja Akan disebut orang-orang bodoh Anda siap mentalmu Serius saudara Kita akan hadapi Mungkin kita Mungkin saya Yang sudah gocapan begini Yang sudah gocapan begini Oke lah ya Tapi bagaimana dengan generasi di bawah Apakah mereka siap Untuk dikatakan bodoh Nah Bicara kekerasan hati saudara Apa sih yang Alkitab katakan tentang kekerasan hati Yang pertama saudara Apa yang Alkitab katakan tentang kekerasan hati Yang pertama saudara Ibrani pasal yang ketiga Ibrani pasal yang ketiga Oke ayat yang ketujuh Saya mulai dari ayat yang ketujuh Sebab itu Seperti dikatakan Roh kudus Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Seperti dalam kegeraman Pada waktu Pencobaan Di padang gurun Dimana nenek moyangmu Mencobai aku Dengan jalan menguji aku Sekalipun mereka melihat Perbuatan-perbuatanku Empat puluh tahun lamanya Itulah sebabnya Aku murka Kepada angkatan itu Dan berkata mereka Selalu mereka sesat hati Dan mereka tidak mengenal Jalanku Sehingga aku bersumpah Dalam murkaku Mereka tak akan masuk Kedalam Ketempat Perhentianku Ayat 12 Waspadalah Hai saudara-saudara Supaya di antara kamu Jangan terdapat orang Yang hatinya jahat Dan yang tidak percaya Oleh karena ia murtad Dari Allah Yang hidup Saya ambil ayat 8 Dan 12 Dari situ saya melihat Orang yang keras hati Menghasilkan ketidakpercayaan Dalam hatinya Makanya saudara Dalam Ibrani Tiga ayat yang ke 19 berkata Demikianlah kita lihat Bahwa mereka Tidak dapat Masuk Oleh karena Ketidakpercayaan Mereka Saudara Kekerasan hati itu Seperti apa sih Saya ambil contoh Saya ambil contoh Awal Saya pindah Rumah Ke daerah Yang mana dekat Dengan airport Itu setiap hari Yang namanya lewat pesawat Itu pasti ada Bisa sehari Tiga kali Pagi Siang Malam Dan suaranya Pasti keras Mengganggu gak Awal mungkin gak Lama-lama Mengganggu juga Apa keputusan saya Keputusan saya Saya abaikan suara itu Dan apa yang terjadi Pesawat lewat Saya bisa gak tahu Bahwa ada pesawat lewat Karena apa Saya mengeraskan hati Saya terhadap Pesawat suara itu Tapi saya bisa mendengar Suara anjing menggonggong Paham saudara Artinya Kalau itu suara Tuhan Saya bisa keraskan hati saya Untuk tidak mendengar suara Tuhan Tapi suara dunia saya dengar That's Kekerasan hati Betul Contoh yang lain Ada orang Yang sukanya makan daging Sangat suka Tapi suruh buah sama sayur Gak mau dia Susah Karena apa Dia mengeraskan hati Untuk hal itu Tapi dia Lunakan hati dia Karena dia enjoy dengan Daging itu Pernah lihat orang itu ya Kalaupun dia bisa makan sayur Kalau dipotong tipis-tipis Dia bisa makan Kurang lebih seperti itu ya Ada orang Ada orang Ada daging Ada ikan Dia pilih ikan Saudara Karena yang terbaik Buat dia adalah ikan Artinya apa Saya sendiri gak bisa makan ikan Saudara Ikan laut Maksud saya Tapi kalau ikan laut Yang masih seger Yang masih hidup Kemudian Dibinasakan Dan kemudian digoreng Saya bisa makan Karena apa Masih fresh Tapi kalau yang sudah mati Saya gak bisa makan Saya disuruh coba Saya tetap gak mau Saudara Apa Saya mengeraskan hati Dengan model ikan Yang seperti gitu Tapi ikan di air tawar Saya makan Saudara Nah Saudara Hal yang sama Saudara Di dalam kekerasan hati ini Ada yang tadi Adakah kita mengeraskan hati kita Dengan hal-hal yang rohani Dan kita melunakan hati kita Dengan hal-hal yang dunia Dan hari ini kita tahu Banyak hoax yang beredar Hari ini kita tahu Kita akan sedang dalam pencucian Oleh informasi-informasi Yang disediakan oleh dunia Bahkan kita didesak Untuk menerima Cara berpikirnya mereka Kalau kita gak bisa melihat Cara pandangnya Tuhan Cara pikirnya dia Pasti kita ikut-ikutan sana Adakah kita mengeraskan hati kita Untuk dunia Supaya kita benar-benar bisa Mendengar dia berbicara Saudara Kalau kita tidak bisa memahami itu Kalau kita tidak melatih itu Kita buat kita keras Terhadap suara-suara dunia Ketidakpercayaan pada akhirnya Kita tidak percaya bahwa Tuhan pernah menolong kita Tuhan menjaga kita Tuhan benar-benar selama ini Yang menyediakannya bagi kita Kenapa Tuhan juga membuat hati kita Menjadi lembut Karena saya yang percaya Ada janji Tuhan Bagi orang yang hatinya lembut Ada janji Tuhan Buat orang yang hatinya lembut Matius 5 ayat 5 Berkata apa saudara? Matius 5 ayat 5 Diberkatilah orang yang lemah lembut Karena Dia Mewarisi Dia akan Mewarisi Bumi Dia akan Memiliki bumi Saudara Janjinya Terlalu besar Buat kita Dikatakan Memiliki Atau Mewarisi bumi Itu besar Buat para Pebisnis Dia akan melihat Bisnis-bisnis besar Karena di dunia ini Harus banyak diolah Betul? Ini janji Tuhan Buat kita yang lemah lembut Tapi kalau sekarang Di dalam kepompong Dia kerjakan itu Buat kita Karena Dia yang persiapkan kita Untuk sesuatu yang besar Oleh karena itu Saya berkata Ketika Tuhan Melembutkan hati kita Ada perjalanan rohani Yang baru Yang Tuhan Kerjakan kepada kita Tahun inilah Tahun perjalanan baru Yang Tuhan kerjakan Buat kita Perjalanan spiritual Yang baru Buat kita semua Dan disitu Ada janji Tuhan Yang besar Oleh karena itu Orang yang lembut hatinya Pasti adalah Seorang murid Karena dia mau Diajar Dia mau diajar Bukan karena Dipaksa jadi murid Karena dia melihat Perjalanan yang baru Bersama dengan Tuhan Janji Tuhan ada disana Dia melihat itu Oleh karena itu Selama dalam kepompong ini Sadari Tuhan Sedang Bekerja Dia bekerja Untuk kita menjadi lebih baik Hal yang kedua Hal yang kedua Kenapa Arkita berkata apa Tentang kekerasan hati Terjadi karena Lebih fokus Atau lebih mengutamakan Hal-hal yang natural Ketimbang supranatural Atau hal-hal yang rohani Kita baca terus Sudah Markus 8 Ini menarik Markus pasal yang kedelapan Ini dimulai ketika Yesus Terjadi peristiwa Dimana Yesus memecahkan roti Tujuh roti Untuk memberi makan Empat ribu orang Dan sisanya Tujuh bakul Nah ketika selesai Peristiwa itu Kemudian orang farisi Muncul Dan menanyakan tentang Tanda Kedatangan Ya Dia binta tanda Dari sorga Nah ayat 14 Kemudian berkata Saudara baca Lihat di Alkitab Saudara Ayat 14 berkata Kemudian ternyata Murid-murid Yesus Lupa membawa roti Hanya sebuah saja Yang ada pada mereka Dalam perahu Lalu Yesus Memperingatkan mereka Katanya Berjaga-jagalah Dan awaslah Terhadap Ragi Orang farisi Dan ragdi Herodes Yesus berkata Ragi Seseorang Oke Maka mereka Berpikir-pikir Mereka denger Bukannya langsung denger Mereka udah pikirin Saudara Dan gak sekali Mikir-mikir Berarti berkali-kali Dia mikir Jelas ya Berkali-kali Dia mikir Dan seorang Berkata kepada Yang lain Itu dikatakannya Karena kita Tidak memiliki Roti Mikirnya berkali-kali Saudara Dan ketika Yesus mengetahui Apa yang mereka Perbincangkan Ia berkata Mengapa Kamu Memperbincangkan Soal Tidak ada Roti Belumkah Juga kamu Faham Dan mengerti Telah degil Kek hatimu Telah keras Kek hatimu Bodoh Kek hati kita ini Kamu mempunyai Mata Tidak melihat Mempunyai telinga Tidak mendengar Tidakkah Kamu ingat lagi Pada waktu Aku memacakan Lima roti Untuk lima ribu orang Berapa Bakul Penuh Potongan-potongan Roti Kamu kumpulkan Jawab mereka Dua belas Bakul Pada waktu Tujuh roti Untuk empat ribu orang Berapa Bakul Penuh Potongan-potongan Roti Kamu kumpulkan Jawab mereka Tujuh bakul Ayat 21 Ayat 20 Iya 21 Lalu katanya Kepada mereka Masih belum ngerti juga Saudara Saya baca itu Kadang-kadang Saya ketawa Saya gemes Ini murid-murid Lucu juga Sudah lihat Apa yang terjadi Sampai Tuhan Masih belum ngerti Sudah mikir Berkali tetap Nggak ngerti Dan itulah Kekerasan hati Sudah melihat Perkara-perkara Kebenaran Spiritual terjadi Dia bisa Mereka melihat Apa yang dikerjakan Yesus Mereka melihat Mujizat apa yang terjadi Mereka melihat penyediaan Allah terjadi Mereka melihat Semuanya Tapi mereka Belum bisa Memahaminya juga Artinya apa Artinya Mereka lebih fokus Kadang-kadang Kita lebih fokus Kepada hal yang natural Kepada fakta-fakta Yang ada Ketimbang Kebenaran Firman Allah Kekerasan hati kita Itu dibuat oleh kita sendiri Halo Kekerasan hati kita Dibuat oleh kita sendiri Kalau saya tidak mengeraskan Kepada suara pesawat Artinya saya akan dengar terus Kalau saya keraskan Berarti saya Orang bilang ada pesawat lewat Saya enggak dengar Kenapa? Saya buat Saya mengeraskan diri Saya Nah Kalau kita Hari ini Tahu Di dalam kepompong Tuhan sedang bekerja Mengalihkan Fokus kita Baiknya kita Bekerja sama dengan dia Baiknya kita Bekerja sama Sadari bahwa Dia sedang Bekerja diantara kita Pada musim ini Kita bukan Sekedar duduk disini Mendengar firman Allah Tentang kebodohan Dan kita kemudian Diskusikan dalam And then Lepas lagi Tapi kita tahu Saya ulang hari ini Tentang kebodohan hati Atau kekerasan hati Karena untuk mengingatkan kita semua Untuk memastikan Bahwa kita Tidak mau Dibilang bodoh Oleh Tuhan Tapi kita mau Sesuatu terjadi Perubahan dalam hidup kita Bukan sekedar kita Diskusikan di dalam home Tapi bagaimana Itu mengubah kita Oleh karena itu Saya berikan Ini untuk kita Menambahkan segala Sesuatu yang Ternyata diberikan Bahwa Hati-hati dengan ketidakpercayaan Ketika kita hanya Sekedar mendiskusikannya aja Hati-hati dengan Fokus kita Ketika kita banyak Mendengar hal yang Dari dunia Sehingga kita mulai Bergeser Sehingga kita Tidak lagi melihat Apa yang Tuhan katakan Melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita Berikutnya saudara Yang ketiga Markus 8 Ayat 17 18 Punya mata Tidak melihat Punya telinga Tidak mendengar Dan yang ketidak Mudah Lupa Orang yang keras hatinya Dalam satu peristiwa Dia gak bisa lihat Ada Tuhan disitu Halo Saya Tidak akan Bisa Melihat Atau mendengar Dari Tuhan Ketika Minggu pertama Pastor Yo berkata Hati yang bodoh Kalau saya gak Menundukan Menundukan Hati saya Kepada Kristus Kalau hati saya Tidak lunak Saya gak bisa melihat Bahwa Tuhan sedang berbicara Tuhan ada Sedang berbicara Dan bahkan Dikatakan Dia berkata kepada saya Ini yang harus Terjadi diantara kita Dia sedang Melunakan Hati kita semua Kalau saya keras hati Saya gak akan lihat itu Saya tidak akan mendengar itu Dan gampang Lupa Berapa banyak Berapa banyak kita Ya Kita bisa jujur Berapa banyak kita Mendengar firman Minggu pagi Besok udah lupa Alasannya banyak Ujiannya gak enak Dari awal udah gak enak Karena WLnya beginilah WLnya begitulah Wah Ibadah awal Gak enak Gak ada Gak ada Hez Jadi berasa Gak ada hadirat Tuhan Saudara ketika kita Menilai hal yang dari dunia Yang fisik Tau gak sebenarnya Kita sedang mengeraskan hati kita Kepada firman Yang sedang dibagikan Jangan heran Kita pulang Gak dapat apa-apa Kita sih denger Oh iya tentang bodoh Tentang hati yang bodoh Jangan bodoh Kita denger Tapi gak kita Gak ngalami apa-apa Kita berharap Semua yang di tempat ini Kita Maupun yang di rumah Yang sedang menonton Kita mau ada Satu perubahan yang terjadi Dimulai kapan? Dimulai dari Minggu pertama Ketika firman dibagikan Karena Tuhan berkata Ketika firman Dilepaskan Dia tidak akan kembali Dengan sia-sia Artinya Dia sedang bekerja Dimana Di hati yang tidak keras Dia bekerja Di hati yang meresponi Tuhan Dia bekerja Dia sedang bekerja So Kalau dia sedang bekerja Dan kita responi Berarti Kita semua akan melihat Kita semua akan mendengar Dan kita Gak akan mudah lupa November Tuhan bilang Desember diperjelas Januari dikonfirmasi Gak bisa lupa Saudara Itu bergema Itu bergema Di dalam saya Jadi apa-apa Saya harus Jaga hati Kalau Tuhan Tuhan bekerja Dan melundang Saya harus responi Dengan baik Karena apa? Karena saya melihat Janji Tuhan Saya melihat Perjalanan rohani Yang baru Dalam Saudara Kata baru Atau perjalanan rohani Yang baru Itu punya makna sendiri Buat saya juga Karena tanggal 1 Januari Setelah lazimnya Saya Dari 3 satu ke satu Kita semua Boleh berdoa Kita mesbah keluarga Kita lakukan Rizkilah boleh dapat Masmu 111 Dan saya mendapat Sesuatu yang lain Tanggal 1 paginya Tuhan berikan saya Ciptaan baru Bahwa di dalam Kristus Kita lah ciptaan baru Yang lama telah berlalu Karena yang baru sudah datang Simpel saudara Simpel Sampai saya Berkata Ayat ini saya sudah ngerti Saya tahu Jadi saya simpen Saya gak apa-apa Tapi peristiwa kemudian Yang terjadi Ketika ada Melalui Melalui Ya melalui Priscilah Ada satu orang Yang kemudian percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan diterima dalam hatinya Artinya Jiwa baru Disitu saya Melihat kembali Bahwa respons saya Ketika Tuhan berikan Respons saya salah Saya terlalu Anggap enteng Firman yang sederhana Saya gak memahami Sebenarnya Maksud Tuhan Dia berikan itu Tapi ketika Peristiwa itu terjadi Ada jiwa yang boleh diselamatkan Saya memahami Tuhan berkata Tahun ini Ada tahun Dimana jiwa-jiwa baru Boleh berdatangan Tahun inilah Tahun dimana Jiwa-jiwa boleh menerima Kristus Tuhan Yesus Kalau saya boleh melihat Satu orang boleh diselamatkan Karena Priscilah Boleh menyampaikan itu Saya juga melihat Tanggal 10 Saya percaya Ada orang diselamatkan Tanggal 10 Januari Halo Zion Man Saya percaya Ada orang diselamatkan Karena pada saat Pastor Leo Menyampaikan itu semua Doa siapa menerima Kan semua pada Angkat tangan Saya gak tahu Banyak orang Kadang-kadang Siapa mau terima Yesus Angkat tangan Padahal dia sudah dibaptis I don't know Bisa jadi Saya cuma berpikir Mungkin dia bantu Berdoa Supaya banyak orang Yang bisa menerima Tuhan Oke Nah saat itu Saya juga angkat tangan Pendeta angkat tangan Terima Yesus Oh enggak Saya angkat tangan Bukan terima Karena saya melihat sesuatu That I feel something Nah disitu Saya mendapatkan pendeta Bahwa tahun ini Tahun dimana Yang baru itu Akan berdatangan Kalau dalam perjalanan Rohani yang baru Yang baru Kita akan lihat Sesuatu yang baru Itu menyenangkan Betul Rumah baru Senang ya Mobil baru Senang ya Enggak apa-apa lah Ekonomi lagi Tapi kadang mobil baru Rumah baru Senang ya Bisnis baru Kreativitas baru Senang ya Suami baru Istri baru Boleh Asal Pasanganmu sudah meninggal Betul kan Dan anda boleh menikah No Everything yang baru itu Makanya saya bilang Ketika boleh kita melihat Kita mendengar Saya bukan sekedar Menerima Tapi saya melihat Ada janji Tuhan Seberapa banyak Benar jiwa boleh di selama I don't know Engkau yang mendengar hari ini Bahwa Tuhan mengasihimu Engkau yang hari ini mendengar Dimanapun kau berada Bahwa Tuhan tidak tinggal diam dengan kau Di masa-masa susah sekarang Di masa COVID sekarang Kalau Tuhan beracara pada hari ini Dan pada sini kau mendengar Buka hatimu Jangan keraskan hatimu Biarkan roh kurus Dimana kau berada Dia bekerja Karena dia membuka hatimu Dan kau bisa melihat Betapa kasih setianya Sejak kita dilahirkan Sampai hari ini Dia buktikan Engkau bisa boleh ada Oleh karena itu Engkau yang mendengar Engkau buka hatimu hari-hari ini Karena Tuhan tidak akan tinggal diam Tuhan sedang bekerja Itu yang saya lihat pada Markus 8 Ayat 17 dan 18 Perjalanan roh yang baru bersama dia Dimana dia membuka mata hati kita Yang berikutnya saudara Oh no 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 Berarti kan Oke yang berikutnya Saya tambahkan Saudara Coba lihat dulu ayatnya Yang keempat Yang pertama tadi Menghasilkan ketidakpercayaan Yang kedua Kita lebih fokus kepada hal-hal yang dunia Tidak kepada kebenaran Yang ketiga tadi Mempunyai mata tidak melihat Dan telinga tidak mendengar Yang keempat saudara Saudara lihat dalam Markus 6 Tidak ada di slide Markus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-51 Ini kisah ketika Yesus sudah memberi makan 5.000 orang Lebih 12 bakul Dan kemudian Setelah itu Yesus minta Untuk murid-muridnya Berangkat keseberang Ke Bethsaida Naik perahu Sedangkan Yesus sendiri berdoa Dan ketika malam Datang Yesus melihat bahwa Murid-muridnya Perahunya terganggu dengan angin Angin ribut Dan ketika Yesus Datang Masuk di dalam badai itu Saudara Kita ada dalam situasi di mana badai sedang terjadi Betul ya Mau COVID-19 Mau Mau vaksin yang sedang ditambah-tambah segala macam Dengan segala Mutasi daripada vaksin yang terus Sekarang Yerusalem Lockdown Hong Kong Lockdown Beberapa negara Eropa Lockdown Dengar-dengar katanya Indonesia mau lockdown I don't know Tapi di tengah semua Yesus melihat Para kita semua Dan Yesus Datang Sebagaimana Dia lihat Murid-muridnya dalam badai Yesus melihat Dan Yesus datang Betul ya Permasalahan ini Ketika Yesus sudah datang Berjalan di atas air Murid-murid melihatnya bukan Tuhan Tapi hantu Betul ya Dia lihat itu hantu Dan mereka ketakut Nah Alkitab Oke kita baca dulu Ayat 51 Lalu ia naik ke perahu Mendapatkan mereka Dan angin pun redalah Mereka sangat tercengang Dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka belum juga Mengerti Dan hati Mereka tetap Keras Tetap bodoh Ada gini Ketika Yesus kemudian naik di atas perahu Mereka sampai terbengong-bengong Tercengang dan heran Why? Artinya yang saya bilang tadi Ketika peristiwa Miracles Boleh terjadi Yesus sebagai penyedia Peristiwa itu Tidak membuat mereka Bisa memahami Kristus Lebih benar lagi Mereka tidak bisa melihat Bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Itu membuat rohani mereka Boleh Bertambah Bertumbuh Kekerasan hati yang keempat Adalah Alkitab berkata Menghambat Pertumbuhan rohani kita Dimana ada kekerasan hati Pertumbuhan rohani kita Bisa terhambat Karena apa yang dialami Apa yang dialami Itu tidak membuat Dia tambah mengenal Yesus Hari ini Banyak peristiwa Mungkin terjadi Tapi kalau itu Membuat kita tidak Memahami siapa Yesus kita Artinya kekerasan hati Di situ Dan kalau itu Dibuka roh kudus Artinya kabar baiknya Roh kudus Sedang melenakan Sedang membuat Hati kita menjadi lembut Beda antara Setan dengan roh kudus Bekerja Kalau setan bekerja Dia nyatakan kesalahan Terus kita ditinggal Kita disebukan Kesalahan kita Dan kita merasa Kita kurang Tapi kalau roh kudus Menyatakan Bekerja Dia nyatakan kesalahan Dia munculkan kebenarannya Halo Beda kan ya Sekarang ini di dunia Banyak saudara Suara-suara yang Harusnya kita dengar Tapi kebenarannya harus muncul Jangan sampai Berita kita dengar Tapi membuat kita Menjadi ketakutan Dan akhirnya kita Merasa kita Tidak bersama dengan Tuhan Roh kudus Pasti memunculkan kebenaran Oleh karena Ketika murid-murid Enggak memahami Saya tambahkan Roh kudus Sedang bekerja Melembutkan Hati kita semua Itu yang keempat Aduh Jamnya cepat ya Haleluya Oke lanjut Berikutnya Kalau gitu Gimana kita mengatasi Kekerasan hati kita Yang pertama Balik Kita harus memprioritaskan Bagaimana tadi kita Sudah sampai Kita harus memprioritaskan Apakah memang Kerajaan Allah Dan segala kebenarannya Itu menjadi prioritas kita pertama Atau Dunia Menjadi prioritas kita Mau gak mau kita yang mengambil keputusan Kita yang menetapkan diri kita Kita mau hal-hal yang rohani Atau sekarang Kita mau hal-hal yang duniawi Ada orang yang datang ke gereja Hanya sekedar pelengkap Ada orang yang beribadah Hanya sekedar pelengkap Tuhan hanya sekedar pelengkap Tuhan bukan hal yang utama Hal yang rohani Hal ibadah bukan hal yang utama Mereka hanya melihat bahwa Karena Kristen Gereja Sekedar pelengkap Kehidupan mereka Oleh karena itu Jangan heran Kita bisa temukan Antara Kerohanian Dengan yang Duniawi Itu dipisahkan oleh mereka Hal sekuler Dan hal rohani Itu harus terpisah Kita harus memutuskan Fokus kita Apa yang menjadi prioritas kita Kalau hari-hari ini Kita sekarang sudah mulai bergeser Kutuskan hari ini juga Enggak usah nunggu pulang Sekarang juga Kembalikan semuanya Fokus kita kepada dia Ingat Matius 6 3 Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan segala kebenarannya Makanya segalanya akan ditambahkan Dari kita Kita yang men-set Yang kedua Bagaimana kita bisa mengatasi Kekerasan hati kita Berdoa Minta hikmat dan wahyu Saya munculkan Berdoa Minta hikmat dan wahyu Maksudnya gini Berdoalah tiap hari Minta hikmat dan wahyu Berdoa Tiap hari Jangan bosan Berdoa terus Minta hikmat dan wahyu Kenapa? Coba lihat Ayat Ayub 39 Ayub 39 Dalam Terjemahan baru kita Ayatnya 16 sampai 20 Tapi kalau saya pakai Bahasa Indonesia sehari-hari Itu ayatnya di 13 sampai 17 Oke Kita baca Betapa cepatnya kibasan saya Burung untak Tetapi terbang burung bangau Tak dapat diimbanginya Burung untak bertelur di tanah Lalu ditinggalkannya Maka pastilah yang akan Memanaskan telurnya Ia tak sadar bahwa Mungkin orang meminjaknya Dan binatang-binatang liar Menginjaknya Bersikap Ia bersikap Seolah-olah anaknya Bukan miliknya Ia tidak peduli Jika usahanya sia-sia Ayat 17 Akulah yang membuat Dia bodoh dan bebal Tak kuberikan kepadanya Hikmat dan pengertian Orang yang keras Kalau kita ketemu orang yang keras Kita bilang Masih saudara sama burung untak Kalau ada orang yang Kita ajar susah Jangan seperti burung untak Kenapa orang Menjadi keras hati Ayatnya menunjukkan Karena tidak ada hikmat Dan pengertian Oleh karena saya bilang Bagaimana mengatasinya Berdoalah tiap hari Minta roh hikmat dan pewayuan Efesus 1 Ayat 16-21 Minta hikmat Biar mata hati kita Boleh diterangin oleh dia Biar kita boleh menjadi lembut Dan melihat pengharapan Dalam panggilan kita Berdoalah tiap hari Enggak salahnya minta terus Apalagi yang kita minta adalah hikmat Berikutnya saudara Kalau itu semua Kalau kita sudah mengalami Pengalaman bersama dengan Tuhan Yang ketiga Pembaruan pikir kita Pembaruan pikiran Itu kita gak bisa tinggalkan Jangan kita udah tahu Udah itu kemudian Gak merubah Cara berpikir kita Kita gak merubah Cara pandang kita Kepada Yesus Tuhan kita Tapi kita mulai merubah Bahwa dialah Yang selama ini Kita Kita Terima sebagai Tuhan Dan judul selamat Dia Tuhan yang luar biasa Ada satu kekaguman Ada sesuatu yang kita Bertambah-tambah terus Dalam hati kita Ketiga kita bisa melihat Apa yang dipikirkan Itu yang kita pikirkan Dan itu yang merubah Cara berpikir kita Kita gak sedang lewat Itu yang ketiga Saudara Pembaharuan Pikiran kita Roma 12 Roma 12 Ayat yang kedua Dan yang terakhir saudara Bagaimana kita boleh mengatasi Kekerasan hati kita Sometimes saya lihat Ada orang-orang yang harus Harus dibantu Saudara Yang keempat adalah Inner healing Dalam Dalam pelayanan kami berdua Saya melihat bagaimana Ada orang-orang Yang keras hatinya Karena masa lalunya Ketika mereka mengalami Kegagalan yang begitu besar Dalam hidup mereka Demi kegagalan Sampai satu titik Dia ragu-ragu Apakah memang Tuhan Mengasih dia Dan disitulah ketidakpercayaan Mulai muncul Dan kita tahu Ketidakpercayaan Oleh karena kekerasan hati Dia meragukan Kalau Tuhan bisa menolong dia Atau mungkin Masa lalunya Penolakan demi penolakan Terjadi dalam hidupnya Dan itu pun membuat dia Apakah dia memang Lahir Memang Tuhan inginkan dia lahir Kok selama ini Penolakan demi penolakan Yang dia terima Dan itu penolakan Yang bukan kecil Yang itu Menggoncangkan jiwanya Sampai kemudian Mungkin dia berkata Dia tidak diharapkan Untuk ada di dunia ini Tapi apakah dia ke gereja Dia tetap ke gereja Tapi kekerasan hatinya Membuat dia tidak bisa Bertumbuh secara rohan Dia cuma ada Di antara kita Tapi tidak mengalami sesuatu Nah orang-orang itu Kadang-kadang kita Perlu bantu Inner healing Adalah bagaimana Roh kudus yang bekerja Bukan kita yang bekerja Roh kudus yang bekerja Dalam hati orang itu Inner healing Bagaimana roh kudus Membawa kasih Bapak Kepada seseorang itu Untuk hatinya Boleh disempurnakan Siapa yang melakukannya Saudara yang melakukan Jangan kasih pendeta Di antara kita Kita bisa saling Melengkapi Kita saling mendoakan Percayalah Roh kudus sedang bekerja Percayalah Melalui saudara Roh kudus pun bekerja Anda cukup berdoa Dan orang mengalami kelepasan Awal tahun ini Saya dapat pasien Saudara Gara-gara PSBB Kita kan gak bisa deket Gak bisa tumpang tangan Saudara Jadi apa yang terjadi Ya gara-gara PSBB Yang kita bisa lakukan Kita cuma ngomong terus Kita ucapkan Kita sampaikan Apa yang roh kudus katakan Kita lepaskan Terus kita lepaskan Kelepasan terjadi Itu perkara susuk Yang harus dilepaskan Saudara Anda tahu Susuk Bukan suk Bukan sukme Susuk Itu cuma modal Kita dengar Roh kudus Dan kita berbicara Terus kita sampaikan Kelepasan terjadi Karena apa? Karena saya percaya Roh kudus sedang bekerja Di antara gerejanya Roh kudus juga bekerja Di antara Saudara Saya berharap kita semua Bisa memahami Ya Berita kebodohan Berita kekerasan hati Dua kali disampaikan Gak apa-apa tuh Pengulangan itu baik Kalau gak ada Kalau gak ada pengulangan Kita mungkin gak sadar Bahwa Tuhan Sedang bekerja disitu Tapi dengan diulang Saya berharap Kita disadarkan Ini loh yang sedang terjadi Ini loh yang kita Dalam kepompong Kita mungkin Lihatnya kepupu-kupu Yang sudah jadi Tapi di kepompongnya Kita gak sadar Kita gak menyadari Yang sedang dikerjakan Kabar baiknya adalah Tuhan Sedang Melembutkan Hati kita Amin Saudara Enjoy Saudara Responin Tuhan Kita enjoy Pada perjalanan rohani Yang baru Pada tahun ini Kita enjoy bersama dia Karena kita tahu Sesuatu yang baru Yang lebih baik Saya menikmati Saudara Saya menikmati Karena saya minta Tuhan Saya tahu Saya pasti punya pengurapan Inner hearing dan pelepasan Saya minta pasien Dia kasih pasien Pada saya Tahun awal tahun Dia kasih Kenapa? Karena saya tahu Tuhan tidak tinggal diam Dia sedang menggairahkan saya kembali Untuk pengurapan yang ada Yang tidak pernah hilang Karena Tuhan sekali Tuhan berikan Selamanya ada pada si Amin Saudara Mari kita bangkit pada diri Haleluya WL mungkin bisa bantu saya Kita yakin Dia ada di antara kita Kita yakin Dia nyata di sini Kemenangan Ada di tempat ini Haleluya Ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas Ku yakin Kau nyata di sini Kemenangan Terjadi di sini Ku menyambar Mari Saudara Dalam kudus Hadir di sini Kita gak melewatkan hari-hari kita tanpa dia Kalau dia ada di tempat ini Dia ada di tempatku dimana kau boleh berada Pagi hari ini ataupun yang akan datang Buka hatimu ketika Tuhan mau melunakan hati kita Setiap kerikil yang dalam hati kita Kalau dia ingin melepaskan Biarkan dia mengerjakannya Karena kita tahu kita masuk dalam perjalanan rohani yang baru bersama dengan dia Janji dia terlalu besar buat kita Tapi dia berikan kepada Saudara dan saya Semoga berikan di tempatnya Segala Kemenang Terima kasih Ku yakin Ku hati Kau hadir di sini Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas Ku yakin Kau nyata di sini Kebenangan terjadi di sini Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kau nyata di sini Kebenangan terjadi di sini Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin, ku nyata di sini Kebenangan terjadi di sini Ku yakin, ku yakin Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini Yes, Lord Kebenangan terjadi di sini Kelepasan Kesembuhan Kesembuhan Terjadi di sini Bapak kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu Tuhan Kami boleh mengucap syukur untuk penyertaanmu Dan kau terus berbicara kepada kami Tuhan Engkau memberikan kami hikmat pengertianmu Tuhan Sehingga mata hati kami boleh menjadi terang Tuhan Kami bisa melihat apa yang kau lihat Kami mendengar apa yang kau katakan Tuhan Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Ketika mereka boleh ada dan mendengar apa yang boleh disampaikan Tuhan Dan mereka ada dalam jiwa di mana mereka merasa tertutup dan tertekan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kiranya roh kudus boleh memberikan damai sejahtera dan kasih Bapak melimpah Sehingga mereka bisa merasakan bahwa Bapak tidak pernah meninggalkanmu Engkau yang hari ini engkau sepertinya ngumpet di bawah meja Di balik tiang-tiang Di balik papan Engkau mengerti bahwa Tuhan melihatmu Tuhan sedang mengeluarkanmu dari segala goa-goa persembunyianmu Sebagaimana Elisa boleh bersembunyi Maka Tuhan memanggil dia keluar Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Roh kudus sedang bekerja Engkau yang hari ini merasa dadamu sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Dia hari ini mengalirkan kuasa kesembuhannya kepadamu Engkau merasakan tidak enak pada bagian dari para dadamu sebelah kanan Tuhan mengerjakan yang buatmu Tuhan sedang menyembuhkan yang bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga yang hari ini merasa engkau tidak kuat untuk berjalan Engkau merasa lemah bagian kakimu Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Biar kaki itu diberikan kekuatan yang baru Aku berkata jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Jadilah engkau kuat berjalan Bahkan engkau mampu berlari di dalam nama Tuhan Yesus Hari ini ketika engkau merasakan bahwa engkau sepertinya tidak punya harapan Engkau merasanya lelah dengan apa yang terjadi Engkau lelah dengan menghadapi segala situasinya Tuhan memberikan penghiburan kepada engkau Tuhan bekerja di dalam engkau Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepadamu Sehingga engkau terbuka melihat bahwa selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Selama ini Tuhan selalu menolong engkau Sehingga engkau menjadi kuat kembali Engkau menjadi punya pengharapan Karena di mana mata hatimu terbuka Pengharapan akan Kristus ada di sana Dan itu tidak sia-sia Aku berdoa bagi mereka yang saat ini merasa ada masalah dengan matanya Papanya Pak Bu Pak Robi Kiranya Tuhan kesembuhan boleh terjadi Tuhan Atas matanya Tuhan Segala kelemahannya yang dikatakan oleh dokter Glukomo yang mengarah kepada kebutuhan Mari Rauh Kudus kami masih percaya mujizat itu ada di antara kami Mari Rauh Kudus kami bersahati di tempat ini Hari ini saat ini Kuasa Rauh Kudus boleh bekerja Kuasa Rauh Kudus di mana Pak Robi boleh terjadi Boleh ada Tuhan Rauh Kudus bekerja Jadilah sembuh oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Sembuhlah mata itu dari glukoma Di dalam nama Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan aku berdoa bagi setiap Leader daripada home Tuhan Buktikan kuasamu Tuhan ada pada mereka Buktikan Tuhan Dan bahwa mereka Tuhan boleh mengalami perjalanan baru itu Buat mereka mengalami jiwa-jiwa baru boleh diselamatkan Boleh mereka melihat Tuhan Bukan Bukan transfer ini benar-benar baru Tuhan Jiwa yang benar-benar baru Tuhan mereka dapatkan Tuhan Karena engkau berkata kepada ambamu Yesaya 54 Tuhan Kami akan mengembang Kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri Dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan jiwa-jiwa yang baru Di dalam nama Jesus Dan pakai kami semua Tuhan Sebagai home Sebagai tempat Sebagai rumah Di mana evangelist Penginjilan itu boleh ada Tuhan Kami percaya Engkau menggerakkan kami semua Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Murahbanmu turun atas kami Kalau kami boleh selesai pada siang hari ini Tuhan Tetap engkau Tuhan yang sedang bekerja Dan terus bekerja Engkau penjaga Israel yang tidak pernah tertidur Ataupun terlalap Tuhan Kau bekerja di dalam kami Tuhan Kami percaya kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan Ubah kami lembutkan hati kami Tuhan Kami mau menjadi murid-murid yang luar biasa buat engkau Tuhan Kami mau Tuhan perubahan yang baik Yang lebih baik terjadi Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Di mana kami boleh menjadi makmur Maka makmurlah hidup kami Tuhan Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan Engkau bekerja dan terus bekerja buat kami Kami merespon engkau Tuhan Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing Engkau Tuhan yang memberkati kami Yang melindungi kami Engkau Tuhan yang menyinari kami Dengan sinar wajahmu Dan memberikan kami kasih kanun yang berlimpah-limpah Engkau Tuhan yang menghadapkan wajahmu kepada kami Memandangi kami Face to face Dan engkau memberikan damai sejahteramu kepada kami Tuhan Terima kasih Bapak untuk berkat imamat ini Karena kamilah imamat yang raja nih Di dalam Kristus Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami boleh mengucap syukur Haleluya Amin God bless you all Have a blessed Sunday Thank you Thank you Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda